Dikenal sebagai sindrom Bonnie and Clyde Dua tokoh penjahat legendaris Amerika yang saling jatuh cinta Karena kejahatan yang mereka lakukan Istilah ini biasanya digaitkan dengan penggemar Penjahat terkenal Bonnie Parker merupakan seorang penderita Ibristopilia yang rela menjalin hubungan Dengan penjahat bernama Clyde Barrow Ibristopilia adalah bentuk penjimpangan Yang melibatkan ketertarikan seksual Kepada orang-orang yang telah melakukan kejahatan Motif Ibristopilia bervariasi Mulai dari daya tarik yang antusias Kepada penjahat Mirip penggemar dengan selebriti lah Hingga benar-benar tergila-gila pada mereka Dalam contoh terakhir Ada kasus di mana Ibristopilia tersebut berhasil menikahi objek obsesi mereka Sekolok forensik Katrina Romsland Membuat daftar motif Berdasarkan studinya Tentang wanita yang bergencan Atau bahkan menikah dengan pembunuh berantai Keyakinan bahwa mereka terobsesi mencintai penjahat Melihat bagian dari kepribadian penjahat adalah susi menarik Harapan untuk mendapatkan perhatian publik Keinginan untuk menjalani fantasi di mana mereka bergencan dengan pacar yang sempurna Tidak dapat menemukan cinta dengan cara yang normal Psikolog lain Leon F. Salsir juga beripotesis Bahwa wanita cenderung tertarik oleh penjahat terkenal Seperti pembunuh berantai Pemerkosa Bahkan perampok Bahkan meskipun kesadaran mereka itu Bawas Hal tersebut salah secara moral Namun dalam sisi lain Mereka beranggapan Bahwa laki-laki penjahat adalah bentuk modern dari laki-laki alfa Yang selalu efisien dalam melindungi perempuan Dan anak mereka dari merah bahaya Sari kata ini Terima kasih添 посмотреть Setidak Sari kata ini Terima kasih ferry Sari kata ini Sari kata ini Sari kata ini Manak Terima kasih bekas Heaven Sari kata ini Tidak